Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemburu resep kawan-kawan semua pemburu resep jadi sebenarnya saya itu sudah membuat video resep ubi bangun datar resep ubi bangun datar jadi resep ubi bangun datar ini saya sudah buat videonya tapi ternyata ketika ada sebuah kesalahan ketika memindahkan file atau bagaimana dan videonya hilang jadi yang tersisa hanya ketika proses menggorengnya saja baiklah tapi enggak papa ya lewat foto-foto social yang saya berikan kan nanti saya akan beritahukan proses-prosesnya jadi sebenarnya ubi bangun datar ini dibuat dari ubi yang sudah di kukus direbus juga boleh ya nanti ubinya itu dihancurkan seperti ini bentuknya nanti kalau sudah dihancurkan ya Nah setelah dihancurkan nanti ditambahkan fung tapioca satu sendok makan dan tepung gandum atau terigu ya satu sendok makan juga nah nanti dicampurkan di dalam ubi yang sudah dihaluskan tadi kemudian jangan lupa juga untuk memasukkan satu sendok makan gula pasir walaupun ubinya sudah manis tapi dengan tambahan bantuan gula pasir itu ubinya semakin nanti akan terasa lebih sedikit lagi kemudian setelah diaduk rata ambil beberapa bagian ya ambil sebagian kecil lah ya sekitar mungkin 20 gram diisi dengan meset diisi dengan meset atau kalau kawan-kawan pemburu resep suka dengan keju boleh diisi dengan keju pula ya selain mengisi dengan keju atau coklat mesis atau coklat mesis kawan-kawan juga bisa memadukan keduanya jadi bisa pula diisi keju plus ditambah coklat mesis nah ini lebih lebih lekit lagi rasanya kemudian setelah itu ditutup dibentuk segitiga boleh dibentuk jadi segi empat boleh atau dibentuk menjadi segi panjang lonjong seperti ini boleh kalau saya kemarin itu yang segi empat itu isianya adalah coklat mesis kemudian yang panjang yang segi panjang lonjong itu saya isikan keju kemudian yang segitiga itu isinya keju plus coklat nah setelah dibentuk setelah dibentuk langsung dicelupkan ke dalam adonan tepung basah jadi sebelumnya kita harus buat adonan tepung basah yang terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu plus 1 sendok makan tepung tapioca dicairkan dengan 1 sampai 2 sendok makan air biasa ya diancairkan saja seperti ini sampai bentuknya kemudian yang bangun datar tadi ya ubi yang sudah terbentuk bangun datar tadi dicelupkan keliling semuanya dicelupkan dengan adonan tepung basah ini setelah dicelupkan dalam adonan tepung basah nah barulah digulingkan dalam dalam tepung roti ya seperti ini tepung roti seperti ini nah kalau sudah dicelupkan dalam tepung roti bentuknya nanti akan jadi begini nah kalau sudah terbentuk begini nanti disimpan di dalam freezer sekitar 5 menit untuk apa agar tepung rotinya benar-benar menempel dan lebih crunchy hasil gorengannya nah itu tadi bahan-bahannya dan sekarang langkah membuatnya sekarang kita bisa menyaksikan proses menggorengnya check it out ini tekstur setelah 3 menit keluar dari freezer nih nah ini semua sudah menempel atau padat padat sekali ini kita nyalakan kompornya dengan api yang sedang saja kita tunggu sampai minyaknya panas benar-benar panas kalau minyaknya tidak benar-benar panas nanti bisa membuat makanannya terlalu banyak menyerap minyak jadi kita tunggu sampai benar-benar panas ini belum panas ya belum panas setengah kilogram ubi jadi rambat jadi 8, 9, 10, 11 jadi 11 4 isian keju 4 isian coklat dan 3 isian keju dan coklat bentuknya berbeda-beda belum panas kita cek ya kalau sudah panas itu nanti sedikit ini nanti akan langsung sudah agak panas ya benar kita masukkan coklat coklat habis 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 coklat ya tetang-tetang ini masih ada keju kasihkan biar dia kasihkan kasihkan coklat kasihkan bekerja kasih kalau membawa kebalik gorengan nanti minyaknya juga banyak terserap dalam makanan kita cukup membaliknya satu kali saja ketika memang sudah benar-benar berubah warna ini belum belum berubah warna selamat menikmati kita tunggu sampai berubah warna nah ini sudah harum sekali harum sekali nih kita tunggu sampai garing ring benar-benar garing ini dia jadinya ujala rumen coklat keju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati